Halo para sahabat semua, saya akan menunjukkan motor Yamaha Mio M3 yang seperti ini motornya dimana motor ini mempunyai keluhan suaranya itu kasar pada bagian blok GBT dan suaranya itu terdengar klotok-klotok-klotok seperti itu dan ini akan saya tunjukkan apa saja penyakit dari motor ini yang mengalami suaranya itu sampai bunyi kasar ekstrim di bagian blok GBT-nya ini adalah penampakan rumah lolernya saya tunjukkan ini terus di bagian sini sebenarnya nggak begitu bloknya nggak begitu parah tapi di bagian sini di sisi rumah roller atau istilahnya itu alur dari si rollernya itu rusak di bagian sini terus bagian sini ada beberapa tempat yang mengalami kerusakan dan ini bisa menyebabkan motor itu jadi larinya itu jadi tersendat karena rollernya itu itu nganceng di bagian pas ada coakannya yang mengalami rusak pada bagian yang tergerus itu nah seperti ini tempatnya tergerus agak lumayan dalam seperti itu kalau rumah roller mengalami hal seperti itu ini harus wajib diganti karena ini pengaruh sekali sama larinya motor motor itu pokoknya larinya itu jadi lelet sekali kalau seperti itu dan bagian sini juga ada tiga tempat yang tergerus di alur bagian rumah ini adalah rollernya yang satu di sebelah sini nih saya pes di sebelah sini jadi sampai bergerus agak lumayan dalam ini jadi tiga tempat satu dua tiga ini bisa menyebabkan motor kalau seperti ini larinya jadi tersendat pas posisi putaran lengah biasanya kalau di bagian sisi bus rumah roller bus roller dan rumahnya ini masih lumayan sebenarnya belum begitu belak sekali tapi walau bagian sini yang repel bagian alurnya seperti itu terus yang lebih parah lagi nih bagian tutup rumah rollernya ini ini sampai seperti ini Hai perhatikan tuh sampai tergerus dalam sekali ini tergerusnya itu 2 mili ada ini kalau diperhatikan tuh kalau sahabat perhatikan sendiri lumayan dalam lah pokoknya tergerusnya itu dan ini nanti kita ganti bagiannya ini juga terus kita cek di bagian rollernya ini roller juga parah sekali tuh sampai habis bagian karetnya beberapa tempat habis rollernya itu sampai penyak semua bagian sini ini ini nanti juga kita ganti harus wajib diganti pokoknya kalau seperti ini memiring bagian bully jumlahnya ada 6 bagian rollernya yang bagian ini sampai habis seperti ini sudah tidak ada karetnya sama sekali bagian parahnya misu suaranya pokoknya tadi enggak karu-karuan bagian log bagian jembitnya yuk terus kita cek bagian yang lain kalau di bagian tutup maksudnya di bagian kipas atau poli depan ini sudutnya juga masih lumayan belum itu para lah pokoknya ini masih berani kita pasang tidak tidak kita ganti nanti kalau kampas ganda juga masih lumayan masih tebal pokoknya ini bagian sini masih lumayan beda dengan motor hendabit kalau bagian kampas ganda itu saya sering menjumpai tahun-tahun muda itu hendabit itu udah habis bagian kampas ganda ini tahun 2020-2021 yang bertode KOJ biasanya tuh itu biasanya sering mengalami habis bagian jenis tapi kalau Yamaha lumayan banyak lumayan bagus awet padahal ini umurnya motor juga sudah lumayan kalau dibandingkan tahun-tahun 2020 masih tua ini bawahnya terus kita cek dibagian pulih belakang ini pulih belakang mengalami aus pada bagian silnya sil bagian sini mengalami kebocoran jadi gris atau paslinya itu keluar lewat sini maksudnya mengalir ke sini maksudnya jadi hal yang seperti ini bisa menyebabkan motor jadi slip karena perlu masih bagian string atau biblnya kan berputar seperti ini terkena setelahnya itu cipratan atau tetesan gris yang yang harusnya ditutup oleh sil bagian sini karena hasilnya sudah tidak rapat akhirnya paslin atau grisnya itu mengalir keluar nah itu penampakan total dan lebih jelasnya ada di bagian ini ini orang yang dalam sini ini juga wajib diganti tuh seperti ini biasanya itu melupir rata sampai keluar seperti ini walaupun ini hanya sedikit tapi ini pengaruh sekali karena bisa membuat slip bagian bibelnya kan ini posisinya geraknya kan seperti ini mengembang terus menutup lagi mengembang lagi menutup lagi posisi stasioner itu biasanya agak kedalam seperti ini tapi begitu di tarik gas ini seringkan masuk kedalam masuk kedalam terus ini mengembang jadi ibarat ibarat kiri itu kalau dipotaran tinggi itu itu memakai mengecil jadi dari atas ini ketika ditarik gas itu terus turun ke bawah sampai maksimalnya paling sepatas-patas garis itu yang ada yang ada garis ini ada garis ini paling jadi barat kiri itu kalau langsam itu langsam atau stasioner itu masih di atas begitu kita tarik gas bibel ini turun-turun di barat kiri itu mengecil jadi kiri belakang kecil yang depan itu mengembang barat kiri nya itu depan-depan itu lebih besar jadi tarikan motor kan dipotaran tinggi itu kan larinya itu kencang sekali jadi prinsipnya seperti ini posisi stasioner stasioner atau langsam seperti ini begitu di tarik gas ini mengembang mengembang streng masuk kedalam jadi seperti ini putarannya jadi lebih kencang pokoknya prinsipnya seperti itu ke sini penampakan di bagian karet slider atau karet retisnya ini seperti ini pemasangannya ini masih lumayan kalau pengen diakali yang seperti ini paham itu belum pecah atau oblaknya belum terlalu parah bisa dipakai double tip bisa terus dibakai seng juga bisa dimasukkan ini terdilipat baru dimasukkan ke tempatnya seperti ini seperti ini jadi bisa menggunakan seng double tip atau sejenisnya sejenisnya pokoknya bahannya itu yang gak keras sama ini bisa masuk seperti ini tetap masuk bisa sepan enggak goyang kalau pengen mengangkali bagian karet ledernya ini karena ini belum terlalu parah jadi bagian ini tidak saya ganti nah itulah penampakan dari rumah roller bos tutup rumah roller roller terus karet selesnya parah kalau karet selesnya masih bagus terus kipasnya juga masih bagus yang kita ganti nanti bagian rumah roller bos terus roller tutup rumah roller sama pasin atau grace terus yang bagian dalam dan luar bagian pulih belakang itu nanti kita ganti semuanya terus satu lagi karena ini tadi juga mengalami kepucaran nanti juga kita ganti karena sil krukas bagian sini ini kan sudah kita bersihkan tadi tadi kuotor sekali bagian ini pokoknya penuh dengan apa itu debu dan sisa-sisa oli yang yang keluar dari bagian sil ini bercampur dengan debu akhirnya menempel di bagian ini dan membuat kotor terus ini sudah kita bersihkan dan bagian sil ini kita ganti ini sampai penampakan dan ini penampakan bagian blok gigitingnya kotornya seperti itu nanti kita bersihkan habis itu nanti kita pasang nah itulah tadi para sahabat semua mengenai review dari motor Mio 125 atau Mio M3 yang mengalami suaranya itu kotor 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 di bagian blok gigitnya tuh bisa dicek satu persatu bagian rumah roller tutup rumah roller bus sama bagian jgit di belakang termasuk sil dan bagian pasin atau grace bagian jgitnya tuh dipastikan dulu dicek satu persatu apakah level atau tidak karena itu berpengaruh sekali sama suara kasar pada bagian blok jgit semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya terima kasih